Juru bicara vaksin COVID-19 PT Bio Farma Bambang Herianto menjelaskan vaksin akan digunakan hanya untuk program vaksinasi. Menurutnya penggunaan vaksin telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan bukan sebagai vaksin untuk uji klinis. Vaksin hanya akan digunakan untuk program vaksinasi setelah ada persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan POM dan bukan sebagai vaksin untuk uji klinis. Bambang membantah pemerintahan yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang berada di PT Bio Farma saat ini adalah vaksin yang digunakan sebagai uji klinis. Menurutnya vaksin COVID-19 yang saat ini berada di PT Bio Farma adalah vaksin yang telah mendapat persetujuan dari BPOM. Sehingga menurutnya kemasannya pun akan berbeda dengan kemasan vaksin uji klinis. Pemberitaan yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan adalah vaksin untuk uji klinis atau only for clinical trial Sebagai mana yang tertulis pada kemasan vaksin adalah tidak benar. Jadi vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berada di Bio Farma dan akan digunakan untuk program vaksinasi nantinya Akan menggunakan vaksin yang telah mendapat izin penggunaan dari Badan POM Sehingga kemasannya pun akan berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk keperluan uji klinis.